Beralih ke informasi lain, saudara petugas Dinas Perhubungan Kota Medan terlibat keributan dengan tim kampanye daerah Anies Mohaimin, Sumatera Utara. Keributan ini terjadi diduga akibat relawan Anies Mohaimin yang parkir di tepi jalan dan di atas rotoan. Petugas di sub kemudian melakukan penindakan dengan mengembosi ban mobil. Namun pemilik mobil tak terima sehingga keduanya sempat adu mulut. Jubir, tim kampanye daerah Amin, Sumatera Utara menyesalkan tindakan petugas yang tidak berkomunikasi terlebih dahulu kepada pihaknya. Sementara Kadis Perhubungan Kota Medan menegaskan pihaknya bekerja sesuai undang-undang lalu lintas dan tak ada kaitannya dengan politik. Kita tidak berkeberatan mereka menindak secara aturan, tapi kita sangat keberatan mereka menindak secara diskriminatif dan bengis, tidak humanis. Bang, posisi mobil memang di trotoar atau di pinggir jalan, bang? Ada yang di trotoar, sehingga ada pelanggaran lalu lintas, maka berlakunya aturan yang berlaku di undang-undang lalu lintas anggota jalan. Sehingga pada kesadaran saat itu, anggota kita melakukan SOP yang ada dengan cara pertama, tentunya mengimbau, mengokusi, dan juga akan menderek. Sehingga memastikan bahwa tidak ada lagi yang partir di situ. Saudara bawah selu kota Bekasi terus mengusut terkait netralitas ASN Pemkot Bekasi yang memamerkan baju olahraga bernomor dua usai berolahraga. Setelah menerima laporan dugaan netralitas ASN Pemkot Bekasi yang memamerkan baju olahraga atau jersi ber nomor dua, bawah selu kota Bekasi melakukan rapat pleno. Selanjutnya, bawah selu akan memanggil pelapor dan terlapor untuk dimintai kalifikasi. Sebanyak 13 ASN yang dilaporkan yakni PJ Wali Kota Bekasi, Kepala Satwal PP, 10 Camat, dan Pimpinan Cabang Bank BJB, Kota Bekasi selaku sponsor dari baju olahraga yang digunakan ASN. Kita dalam perbawah selu 15 juga nanti akan melakukan klarifikasi terhadap pihak-pihak yang diduga melanggar netralitas dan dilaporkan oleh terlapor. Ada 13, ada 13 terlapor. Termasuk dengan detailnya gitu? Gimana? Jadi 13 itu ada PJ, ada Bank BJB sebagai penyelenggara, dan ada 11 camat. Informasi lain, Saudara Capres, nomor urut satu, Anies Baswedan menanggapi masuknya dua nama panelis debat ketiga yang berasal dari Universitas Pertahanan. Anies Baswedan menanggapi secara santai masuknya dua nama panelis debat ketiga yang berasal dari Universitas Pertahanan yakni Kusanto Anggoto dan Ketua Dewan Guru Besar Universitas Pertahanan Laksmana TNI Purnawirawan Marsetio. Anies bilang seluruh paslon akan diuji menyampaikan gagasan atas pernyataan dari para panelis secara objektif yang menegaskan siap menghadapi segala pertanyaan panelis dalam debat hari Minggu 7 Januari 2024. Ya kalau buat saya sih nggak terlalu masalah. Buat saya ya. Toh pada akhirnya yang dibicarakan adalah hal-hal yang kita semua harus merespon dengan objektif. Jadi nggak kata-kata kalau pertanyaannya dalam bentuk-bentuk dan bagaimana nanti dihadapi saja semuanya? Hadapi saja. Emang di desakan juga kita hadapin kok. Nggak lagi panel. Berdialog dengan Persatuan Wartawan Indonesia PWI, Capres Nomor Urut 2 Prabowo Subianto kembali menegaskan program Makan Siang dan Susu Gratis jadi program unggulan bersama Capres Gibranakau Mingraka. Capres Nomor Urut 2 Prabowo Subianto yakin program Makan Siang dan Susu Gratis untuk seluruh anak Indonesia menjadi jawaban menurunkan angka stantik. Realisasi program tersebut juga diklaim bakal meningkatkan sejahteraan petani dengan janji bahan pangan akan bersumber dari petani lokal. Prabowo mengatakan program ini juga akan mengoptimalkan daya saing sumber daya manusia dalam negeri. Program unggulan saya adalah memberi makan kepada semua anak Indonesia dan protein, susu terutama. Ini kami yakin adalah jawaban untuk segera mentuntaskan masalah stunting, masalah kurang gizi. Informasi lain, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Prano menegaskan akan menjaga Jawa Tengah sebagai kandang banteng dari serbuan calon lain. Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Prano menggelar kampanyenya dengan bertemu relawan dan kader partai di Blora, Jawa Tengah. Ganjar bilang pertarungan besar saat pilpres akan terjadi di wilayah Jawa. Ganjar menegaskan akan menjaga Jawa Tengah dari incaran paslon lain. Saya sudah lama tidak di Jawa Tengah, maka saya bilang, oke saya akan keliling. Kita akan menjaga Jawa Tengah bersama-sama. Dan memang metal graunya selalu ada di Jawa, mobil khusus Jawa Tengah, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Jawa Timur ini kandangnya banteng, maka kita jaga, kita kuatkan banteng-banteng ya. Jawa Timur ini kandangnya banteng-banteng ya.